Hai ini regulator baru nih kira-kira gimana ukurannya kekuatan 4500 PSI inputnya outputnya 1800 kita nyalakan eh nyala Oke nice PSI ya oke sama coba 500 untuknya ternyata disini 521 ya berarti saya nih sebelah sekarang saya kasih seribu coba inputnya Hai bahas ribu lebih dikit eh kurang-kurang Hai ya seribu lebih 1100 nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kurang-kurang dan biar sampai tertinggitu juga lihat kita buka unboxing digital pressure gauge manometer ringnya 0-290 bar akurasi satu persen ya koneksi 4.4 NPT kita supaya semakin presisi ya dan semakin akurasi setiap melakukan pengukuran tekanan ini ada quality inspector nya 23 April 2021 ya setiap produknya kemudian ini dikit anunya manualnya ini ini menggunakan baterai 3V ini dia satuannya bisa bar bisa mega pascal ya kemudian BSI kemudian juga kg per cm persegi yaitu memang satuan sama nah kita lalu jadi ini unitnya ini ini nggak ada lagi lagi ya ya kita simpan aja ini kita dalam melakukan pengetesan tekanan tentunya dengan semakin akurat tentunya semakin presisi ini seperti ini bentuknya kecil ya saya pikir besar nah ternyata cuma 65 mili saya pikir besar ada power on off nya 0 setting ini nanti bisa untuk satwa tekanan nah ini baterainya ya kita sambung kita akan coba pasangkan baterainya nah menggunakan ini 3V ya nah kita lihat di tutup nah langsung nyala oh ini udah ada ini ya PSI ukuran ya nah ini bisa terlihat ini PSI kilogram per cm persegi bar satuannya mega pascal ya ini 250 bar setara dengan 3.625 meter pascal ya atau setara dengan 250 kg per cm persegi satuan tekanan ya nah ini nah ini untuk backlitnya merah apa menyala atau enggak ya kalau pencet lama 0 nah ini kita menggunakan PSI aja yang PSI aja yang umum nah sebenarnya kalau di Indonesia itu umumnya itu bar ya atau kilogram per cm persegi ya PSI itu satuan 1 square in English ya ya oke jadi nanti setiap pengetesan kita akan menggunakan ini kalau ini memang terbaca tetapi memang enggak akurat ya bukan berarti enggak bagus setiap kita ingin memastikan setiap melakukan penyetelan tentunya hasilnya lebih bisa dipercaya ya ya sahabat jadi kita ganti nanti nah di dengan digital manometer ini tentunya hasil ukuran menjadi semakin presisi dan tentunya akurasi tekanan lebih baik ya ini saya beli di online shop ya kita coba ya ini adalah bulan terbaru ini kira-kira gimana ukurannya ini kekuatan 4500 PSI inputnya outputnya 1800 kita akan coba ini kita nyalakan hai 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 oke nyalakan oke nyes fsi ya oke saya coba Bagaimana akurasinya 500putnya ternyata di sini 500 A21 ya berarti saya ini 521 ya sekarang saya kasih seribu coba inputnya kurang-kurang ya seribu lebih serat-serat sih ya berarti 1064 ya bener-bener ya bagus-bener sebagian akuran ini saya kasih lagi 14300 kurang 1400 oh sama berarti ya sekitar itu 1500-1650 oh sedikitnya yang berarti termasuk akuratnya untuk ukuran tekanan ini input 1625 1612 oke jadi bagus ini untuk ukuran nanti lebih prasisi lagi ya turun naik lagi ya enak ini ya eh eh nanti bisa lebih prasisi oke makasih sahabat ketemu dan ini bisa meningkatkan kualitas dan bisa memberikan inspirasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh